Halo guys kembali lagi di channel SK21 jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang specs ya jadi video ini adalah video part keempat dari seri performer dengan menggunakan construct 3 jadi bagi yang belum nonton video part-part sebelumnya bisa klik ada link yang ada di deskripsi ya oke jadi ada beberapa specs di sini yaitu satu di bawah ini kemudian di sini 2 di sini 3 kemudian di sini juga 4 lalu di sini juga ada chain specs jadi ada lima specs atau lima kerintangan yang berupa spikes atau durilah gitu aja oke langsung aja kita masuk ke construct tiga nya untuk membuat specs ya sebentar-bentar oke kemudian kita klik kanan di sini di kanan nah disini insert new object kemudian kita pilih sprite lalu kita kasih nama basic specs ini specs yang berada di bawah kemudian klik kanan import frames from files lalu pilih yang specs kita cari untuk sini spec stuff pertama yang ini ya yang force specs still ini dan klik delete disini nah ini kan salah ya penempatannya kita geser ke kiri seperti ini oke kemudian kita klik silang dan kita zoom terlebih dulu dengan klik ctrl plus kemudian kita kecil sambil tekan tombol shift nah kita tempatkan disini oke udah seperti di level desain ya kita klik behaviors add new behavior lalu pilih solid nah kemudian kita tambahkan nih untuk event sheet nya jadi ketika player mengenai spikes maka nyawanya itu berkurang satu dan juga player itu apa namanya terpental dikit gitu nah caranya kita tambahkan group dulu add group kita pilih spikes nah kemudian kita pilih add new event lalu player on collision with another object lalu pilih basic spikes down setelah itu kita tambahkan untuk global variable health atau nyawa ini levelnya 3 aja kemudian klik ok setelah itu add action system lalu subtract from health sama dengan satu jadi setiap mengenai ini maka ee nyawanya itu dikurangin satu ya kemudian nah ini kita klik kanan disini add add sub event kemudian player lalu compare egg compare egg nah compare egg less than less than or equal lalu pilih basic specs ttx kemudian klik down jadi artinya ketika eh posisi player itu lebih lebih sedikit dari basic specs maka dia akan loncat ke kiri dengan cara klik player lalu pilih set vector y kemudian pilih negatif 400 kemudian player lagi kemudian set vector egg ke negatif 200 nah kemudian kita control total aja copy dibawahnya seperti ini lalu disini ya di kondisinya itu diganti menjadi greater than dan setelah itu set faktornya ini biarin negatif 400 dan untuk set vector egg kita ganti menjadi 200 oke kemudian kita cek terlebih dahulu ya kita cek dengan run run debug layout ya oke nah disini kita lihat di bagian variablenya itu holdnya itu 3 ya jadi ketika player mengenai ini ya kita lihat ada efek seperti player itu loncat ke kiri nah ketika mengenainya itu di bagian kanan maka loncat ke kanan seperti itu nah 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 seperti itu oke nah jadi seperti itu untuk bagian specs nah ada beberapa specs yang ingin kita buat yaitu disini kita lihat ada basic specs nya ada 2 moving specs 1 kemudian basic specs lagi ada 1 lagi dan ini ya untuk specs yang bergantung ini nah kita tambahkan aja gampang banget caranya ini kita copy dulu dengan ctrl c ctrl v lalu taruh di bagian sini sesuai dengan level desain aja lalu kita buat untuk moving specs nya moving specs ini sejenya objek lalu pilih sprite lalu pilih moving spikes nah klik disini klik kanan import frames from files lalu pilih yang ini ya kemudian delete yang ini setelah itu klik edge kita perkecil nah segini kemudian kita klik behavior add new behavior solid dan juga behavior lagi yaitu sign nah untuk sign nya ini kita gunakan horizontal dan untuk magnitude nya kita gunakan 60 oke oke seperti itu kemudian kita tambahkan event sheet lagi nah sama seperti ini jadi ini tinggal kita kontrol aja nah setelah itu ininya kita ganti menjadi moving specs ya ini juga moving specs oke setelah itu setelah itu yang kedua kita tambahkan untuk spikes yang biasa mungkin kita gunakan yang ini aja ya daripada buat lagi nah kita taruh disini setelah itu kita buat untuk spikes yang bergelantungan caranya klik kanan is an object kemudian klik spread mungkin kita kasih nama moving specs 2 gitu aja kemudian klik disini klik kanan import frames from files nah disini udah gue buat untuk chain nya lalu kita hapus yang frame ke 0 lalu untuk polygon nya ini kita gunakan yang bawah aja nah jadi ketika menyentuh gelang nya atau tali nya itu tidak masalah tetapi ketika menyentuh bola ini specs nya ini baru pemain itu kena efek nya kemudian kita klik X oke setelah itu kita perkecil oke jangan lupa klik shift ya untuk memperkecilnya segini nah mungkin segini lah oke setelah itu kita tambahkan behavior add new behavior lalu pilih solid setelah itu behavior lagi namanya sign nah kemudian untuk movement nya ini kita ganti menjadi angle lalu wave nya ini kita gunakan sign nya mungkin kita bisa coba terlebih dahulu untuk di bagian bawah ya biar lebih keliatan bener atau tidak nya kita play oke masih salah karena answer point nya ya belum kita set kita klik double click disini lalu pilih yang ini origin nya nah ini kita set ke atas sini oke jika udah kita klik silang kemudian kita klik play nah udah bener ya oke ke kiri ke kanan dan setelahnya kita taruh di atas saja nah oke dan untuk efek nya itu tetap sama yaitu nanti ada pengurangan satu nyawa dan juga player nya itu ke kiri lah maksudnya loncat ke kiri atau ke kanan jika terkena spek nya ya oke ini tinggal kita ganti aja menjadi moving spek 2 lalu disini juga ganti aja menjadi moving spek 2 oke nah seperti itu jadi untuk spek sudah selesai nah selanjutnya kita akan membahas mengenai trampolin ya trampolin itu ya kayak seperti ini tetapi nanti akan ada efek ketika pemain itu meloncat melewati trampolin maka dia akan naik ke atas gitu ya kayak game-game platform biasanya oke sekian aja dari sk21 semoga bermanfaat jangan lupa klik like subscribe dan komentarnya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan aku izin promosi bentar buat kalian yang pengen bikin game maupun media pembelajaran untuk tugas atau project dengan construct 3 godot atau unity maupun juga adobe animate bisa banget buat mempercayakan project kalian ke skproject untuk harganya murah banget mulai dari 100 ribuan aja dan tentu menyesuaikan tingkat kerumitan project yang akan dibuat untuk yang berminat bisa tanya-tanya dulu melalui nomor whatsapp skproject yang ada di deskripsi ya bisa